Putra Aji, yang saat itu masih duduk di bangku SMP dan berusia sekitar 15 tahun, meretas situs NASA pada saat lembaga penerbangan dan antariksa Amerika Serikat tersebut sedang menyelenggarakan sayembara internasional. Kauan Minmot, kasus pertasan data negara yang terjadi belum lama ini pada Pusat Data Nasional 2 atau PDNS 2 yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah ditangani oleh berbagai pihak termasuk Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam, pihak kepolisian, PT Telekom, serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Pertasan PDNS 2 itu sempat mengganggu pelayanan publik di 282 instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta serta kantor-kantor imigrasi lainnya. Pihak imigrasi pun sudah berupaya memulihkan gangguan tersebut agar pelayanan publik lancar kembali. Sempat pula terjadi saling menyalahkan antar pihak-pihak terkait akibat pertasan data yang dilakukan hacker yang meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika atau sekitar 131 miliar dolar. Maksud saya, 131 miliar rupiah itu. Lalu, apa sebenarnya yang disebut dengan nama Pusat Data Nasional Sementara? Sebagian besar masyarakat mungkin baru mengenal nama tersebut setelah terjadinya kehebohan akibat pertasan pada Pusat Data Nasional Sementara 2. Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya guna penempatan, penyimpanan, pengolahan data, serta pemulihan data. Di dalam PDNS ini, terdapat sekumpulan pusat data yang dipergunakan secara bagipakai oleh pemerintah pusat dan daerah yang saling terhubung. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembangunan pusat data nasional yang permanen di beberapa kota. Untuk tahap pertama dilakukan di Jababeka dan dilanjutkan dengan penyiapan lahan di Batam. Namun sebelum pusat data nasional yang permanen itu terwujud, Kemenkominfo menggunakan layanan PDNS sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah. Secara keseluruhan, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan pusat data nasional sementara tersebut. Nah, pusat data nasional sementara inilah yang tempoh hari dibobol peretas. Peristiwa ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan, termasuk masyarakat yang menggunakan layanan pemerintah berbasis elektronik atau siber. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa rawannya data negara, sehingga dengan mudahnya dibobol para peretas. Meskipun peretasan tersebut bukan berupa serangan siber dari negara lain, pemerintah khususnya Kemenkominfo yang bertugas mengelola pusat data nasional sementara, sebenarnya sudah harus waspada sejak dulu. mengingat Indonesia ini dikenal dengan para hackernya yang ditakuti dunia. Berdasarkan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai media, ada beberapa hacker Indonesia yang ternyata sangat ditakuti dunia karena keahlian mereka yang tidak disangka-sangka. Mereka pernah berhasil meretas situs-situs besar yang berbasis di luar negeri. Dan di antara para hacker ini, ada anak SMP berusia belasan tahun yang keahliannya membobol situs asing, sempat membuat negara sebesar Amerika Serikat ketar ketir. Berkat aksi mereka, para hacker Indonesia ini berhasil mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan ada hacker yang kemudian direkrut menjadi pegawai di luar negeri dengan imbalan gaji yang luar biasa. Jim Giovali adalah salah satu di antaranya. Dia hacker Indonesia yang konon direkrut perusahaan keamanan siber di London, Inggris untuk menjadi pegawainya berkat aksinya meretas satelit Cina. Jim, yang dilahirkan di Bandar Lampung 28 Juni 1979 itu, tidak hanya mampu meretas satelit, tetapi juga bisa mengontrol dan mengubah arah satelit, sesuai keinginannya. Jim memang dikenal ahli di bidang keamanan teknologi informasi, khususnya bidang telekomunikasi dan satelit. Hacker lainnya adalah Sultan Haikal, anak remaja kelahiran 1998, yang bahkan tidak pernah berhasil menamatkan pendidikannya di bangku SMP. Namun Haikal sudah meretas sekitar 4.600 website, diantaranya situs besar, seperti tiket.com, situs PT Global Network, situs kepolisian, situs pemerintah daerah, dan situs kementerian. Aksi Haikal ini, konon menyebabkan agen perjalanan yang situsnya direktas, mengalami kerugian hingga sekitar 4,12 miliar rupiah. Sementara Haikal malah mendapatkan keuntungan sebesar 1,9 miliar rupiah. Berkat kecerdasannya yang luar biasa ini, Sultan Haikal pun langsung direkrut Polri untuk mencari pegawainya di bidang keamanan siber. Lalu ada lagi hacker Indonesia bernama Putra Aji yang berhasil membobol situs badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA pada tahun 2019. Putra Aji, yang saat itu masih duduk di bangku SMP dan berusia sekitar 15 tahun, meretas situs NASA pada saat lembaga penerbangan dan antariksa Amerika Serikat tersebut sedang menyelenggarakan sayembara internasional. Pemerintah Amerika Serikat pun ketar-ketir dengan kemampuan remaja hacker Indonesia itu. Padahal, Putra Aji mengaku tidak pernah mempelajari ilmu informatika secara formal. Kemampuan itu diperolehnya secara otodidak melalui internet dan bergabung dengan komunitas white hat hacker. Sejak aksinya membobol situs NASA, Putra mendapat panggilan dari beberapa perusahaan untuk menjaga keamanan siber mereka. Salah satu proyeknya yang ia kerjakan di salah satu perusahaan bernilai hingga puluhan juta rupiah. Dan saat ini, Putra dipercaya oleh empat perusahaan besar untuk mengelola keamanan siber mereka guna mencegah terjadinya kebocoran data. Putra Aji juga merupakan pendiri dan CEO sibertranid, sebuah perusahaan yang melatih kemampuan anak-anak muda untuk menjadi peratas. Tujuan Putra mendirikan perusahaan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keamanan siber mengingat Indonesia dinilainya masih kurang dalam dunia keamanan siber. Hacker Indonesia lainnya yang juga sempat membuat Amerika Serikat ketarketir adalah Anggi asal pekan baru, Riau. Anggi berhasil membobol akun Coinbase warga AS dengan menggunakan metode phishing dan meraih keuntungan hingga belasan miliar uang digital. Akibat aksinya ini, Anggi ditetapkan sebagai buronan oleh Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat, FBI, dan berhasil ditangkap oleh Polri pada 11 Maret 2022 di kota tempat tinggalnya. Kemudian, ada lagi hacker Indonesia yang menamakan dirinya Bio666X yang nama aslinya adalah Yogi Nugraha. Yogi sempat menggegerkan Malaysia karena berhasil mematikan jaringan internet di negara jiran tersebut. Selain Malaysia yang menjadi sasarannya, Yogi juga meretas berbagai data penting milik militer Singapura. Selain nama-nama yang telah disebutkan tadi, masih ada beberapa hacker Indonesia lainnya yang ditakuti dunia. Hal ini tentunya harus membuat pemerintah semakin meningkatkan kewaspadaannya sejak dulu dan tidak cukup dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah seperti yang dilakukan Menko Minfo, Budi Aris Diadi, setelah mengetahui bahwa hacker yang meretas pusat data nasional sementara dua adalah hacker bermotifkan ekonomi alias hacker yang meminta tebusan berupa uang, bukan serangan hacker dari pemerintah asing. Namun, apapun motifnya, peretasan data pada PDNS 2 membuktikan bahwa keamanan siber Indonesia masih sangat rentan. Indonesia, termasuk negara yang paling rawan terkena peretasan. Dan para peretas yang canggih ini banyak terdapat di Indonesia. Itu sebabnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki perhatian yang sangat serius untuk mencetak sebanyak-banyaknya putra-putra bangsa yang ahli di bidang teknologi informasi sehingga bisa menjaga keamanan siber dan mencegah terjadinya peretasan. Masalah utama dari keamanan siber ini menurut Prabowo pada salah satu acara debat capres sekitar setengah tahun yang lalu adalah perlunya sumber daya manusia atau SDM yang handal yang bisa menangani cyber security secara mumpuni. Salah satu langkah awal yang dilakukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam upayanya menyediakan SDM di bidang keamanan siber adalah membentuk empat fakultas baru di Universitas Pertahanan RI atau UNHAN yakni Fakultas-Fakultas Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika dengan tujuan mencetak putra-putra terbaik Indonesia yang dapat menguasai cyber, AI, dan sains secara keseluruhan. Selain itu, bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakao Buming Raka, Prabowo akan melakukan hilirisasi digital atau hilirisasi cyber yang terangkum dalam konsep yang disebut DDNA yang merupakan kepanjangan dari device, dana, network, dan aplikasi agar Indonesia bisa mandiri di bidang siber. Begitulah, Kawan Minmot, peningkatan keamanan siber Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah yang cukup kompleks dari sejumlah besar pekerjaan rumah lainnya yang akan diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran yang akan mulai bekerja setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang. Semoga setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi memerintah secara bertahap keamanan siber Indonesia dapat terlindungi secara optimal sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat pertahanannya di segala bidang termasuk bidang keamanan siber. Sampai disini dulu kawan Minmot jangan lupa subscribe like share dan komentar dan terima kasih untuk Anda yang telah setia mengikuti program-program kami. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan Kanal Minmot Salam Minmot Men of our time selamat menikmati